Sudah diputuskan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait pencairan bantuan PKH TAP 1 tahun 2024 Untuk PKH yang cair melalui KKS alokasi Januari-Februari-Maret Untuk PKH yang cair melalui PT POS Januari-Februari-Maret Dan bantuan yang akan diterima paling sedikit di tahap 1 tahun 2024 adalah untuk PKH plus BPNT KKS 225.000 rupiah plus 400.000 rupiah plus 600.000 rupiah Kemudian untuk PKH BPNT Kantor POS yang akan diterima paling sedikit 225.000 rupiah plus 600.000 rupiah plus 600.000 rupiah Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan kabar Bansos Informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah Sebelum keinformasi selengkapnya Kami akan mengadakan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Yang akan kami bagikan kepada para penonton setiap kabar Bansos Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami Agar teman-teman semuanya Berkesempatan memenangkan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Yang akan kami umumkan para pemenangnya di tanggal 31 Januari tahun 2024 Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Alhamdulillah setelah kemarin kita sudah bisa melihat update-an terbaru di aplikasi 6NG untuk bantuan BPNT Baik itu BPNT yang cair melalui kartu KKS maupun BPNT yang cair melalui PT POS Indonesia Jadi untuk BPNT KKS cair 2 bulan alokasi Januari-Februari sebesar 400 ribu rupiah Dan untuk BPNT kantor POS akan cair 3 bulan Yaitu alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret Dan Alhamdulillah hari ini ada update-an terbaru ya Terkait penyaluran bantuan PKH tahap 1 tahun 2024 Yaitu sudah terlihat ya untuk aplikasi 6NG online Untuk bantuan PKH yang cair melalui kartu KKS merah putih Akan dicairkan 3 bulan alokasi bulan Januari, Februari, dan juga Maret Jadi berbeda dengan akhir tahun 2023 kemarin Yaitu mulai Agustus kemarin Kan kita cairnya setiap 2 bulan sekali ya Untuk bantuan PKH yang cair melalui kartu KKS Dan di tahun 2024 ini Kembali lagi untuk penyaluran bantuan PKH yang cair melalui kartu KKS Cairnya 3 bulan yaitu Januari, Februari, Maret Kemudian untuk informasi penyaluran bantuan PKH yang cair melalui PT POS Indonesia Jadi penyalurannya sama yaitu 3 bulan Untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret Jadi sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya Yang cair melalui PT POS Indonesia Cairnya tetap 3 bulan sekali Yaitu alokasi Januari, Februari, dan juga Maret Selain bantuan PKH dan bantuan BPNT Para KPM PKH dan BPNT juga akan mendapatkan bantuan BLTL Nino Sebesar 200 ribu rupiah per bulan Yang akan cair hingga bulan Juni tahun 2024 Lalu apakah bantuan BLTL Nino akan cair sekaligus 1 juta 200 ribu rupiah Kemungkinan penyaluran untuk bantuan BLTL Nino akan sama ya dengan penyaluran bantuan PKH Yaitu 3 bulan sekali Dan berikut ini adalah total bantuan yang akan diterima para KPM PKH plus BPNT Di penyaluran bantuan tahap 1 tahun 2024 Untuk KPM PKH plus BPNT yang cair melalui kartu KKS Minimal yang akan diterima atau paling sedikit yang akan diterima Bantuan sebesar 225 ribu rupiah Apabila mempunyai komponen anak sekolah SD ya Kemudian plus 400 ribu rupiah BPNT alokasi Januari, Februari Jadi untuk BPNT KKS cairnya 2 bulan sekali Jadi sebesar 400 ribu rupiah Kemudian plus 600 ribu rupiah yaitu untuk bantuan BLTL Nino Alokasi bulan Januari, Februari, dan juga Maret Kemudian untuk KPM PKH plus BPNT yang cair melalui PT POS Indonesia Bantuan yang akan diterima paling sedikit yaitu 225 ribu rupiah Kemudian BPNT 600 ribu rupiah Alokasi Januari, Februari, Maret Dan 600 ribu rupiah BLTL Nino Alokasi bulan Januari, Februari, dan juga Maret Selain bantuan tadi Para KPM PKH dan KPM BPNT juga akan mendapatkan bantuan beras Sebanyak 30 kg Di periode pertama ini ya Untuk alokasi Januari, Februari, dan juga Maret Jadi untuk penyaluran bantuan beras Tidak digabungkan dengan pencairan PKH atau BPNT Begitu juga dengan penyaluran bantuan BLTL Nino Bantuannya tidak digabung Dan dipastikan terpisah seperti tahun 2023 kemarin Dan berikut ini adalah besaran bantuan PKH yang akan diterima Di pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2024 Baik itu bantuan PKH yang cair melalui kartu KKS Maupun yang cair melalui PT POS Indonesia Sama-sama cair 3 bulan sekali Atau alokasi 3 bulan Yaitu Januari, Februari, Maret Untuk ibu hamil dan anak usia dini Akan cair sebesar Rp750.000 Kemudian untuk anak sekolah SD Cair sebesar Rp225.000 Kemudian anak sekolah SMP cair sebesar Rp375.000 Kemudian anak sekolah SMA cair sebesar Rp500.000 Kemudian untuk lansia di atas 60 tahun Akan cair bantuannya sebesar Rp600.000 Dan disabilitas berat akan cair sebesar Rp600.000 Jadi untuk pencairan bantuan PKH tahap 1 Nominalnya sama ya untuk penyaluran yang cair melalui kartu KKS Maupun yang cair melalui PT POS Indonesia Namun untuk bantuan BPNT Untuk kartu KKS cairnya 2 bulan Yaitu Rp400.000 Dan yang cair melalui PT POS Indonesia Cairnya 3 bulan Yaitu Rp600.000 Jadi berbedanya cuma di bantuan BPNT, KKS, dan PT POS Untuk bantuan PKH, KKS, dan PT POS Sama ya nominalnya Karena cair 3 bulan untuk alokasi Januari, Februari, dan juga Maret Terkait kapan tersalurkannya untuk bantuan PKH tahap 1 Dan BPNT tahap 1 tahun 2024 Semoga tersalurkan sebelum pemilu tahun 2024 Mengingat di aplikasi 6NG Baik itu bantuan PKH maupun bantuan BPNT Sudah terpantau ya nama-nama yang akan menerima bantuan Semoga saja dalam waktu dekat ini Segera tersalurkan untuk bantuan PKH maupun BPNT tahap 1 tahun 2024 Terima kasih Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih